Kata-kata Jitian Sing menyebabkan Kapten Penjaga tidak berani lalai. Dia menyuruh Jitian Sing untuk menunggu sebentar, lalu buru-buru memasuki kediaman Jendral Ilahi dan segera bergegas ke Allah Utama untuk melaporkan berita tersebut. Jitian Sing menunggu di luar pintu utama selama 100 napas waktu sebelum Kapten Penjaga bergegas kembali dan berkata sambil tersenyum, Tuan Mudaji, Tuan Jendral Ilahi mengundang Anda masuk. Dia memberi isyarat, tolong, kepada Jitian Sing dan memimpin Jitian Sing melewati pintu utama dan masuk ke kediaman Jendral Ilahi. Tidak lama kemudian, Jitian Sing tiba di aula diskusi perkebunan Jendral Ilahi dan melangkah ke aula utama. Di aula utama yang luas dan bermartabat, suasananya sangat berat dan hikmat. Di kedua sisi aula utama berdiri 20 tentara dengan baju besi perak. Ini adalah komandan yang bertanggung jawab atas seribu tentara yang kuat dan memiliki kekuatan di tingkat ke-7 atau ke-8 dari tahap inti asal. Di tengah aula utama berdiri tiga jendral dengan baju besi emas, semuanya berada di panggung asal langit. Dan di kursi utama aula utama duduk seorang pria parubaya berjubah ungu dan jubah merah tua. Orang ini tinggi dan kokoh dengan penampilan yang bermartabat. Matanya cerah dan penuh ekspresi dan berkedip dengan cahaya bermartabat yang menakutkan. Seluruh tubuhnya memiliki aura dominan berdarah besi yang berasal dari medan perang untuk waktu yang lama. Dia adalah jendral dewa hutan timur yang terkenal, Xiao Han. Ketika Ji Tian Xing masuk ke aula utama, Xiao Han, ketiga jendral, dan 20 komandan semuanya memandang ke arahnya secara serempak. Semua orang mengungkapkan mengamati dan mengukur tatapan saat mereka mengamatinya dengan cermat. Ji Tian Xing berjalan ke tengah aula dan berdiri diam di bawah tatapan semua orang. Sikapnya luar biasa saat dia dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Xiao Han. Tuan wilayah surga Wistelar, Ji Tian Xing, menyapa Tuan Jendral Ilahi Hutan Timur. Tatapan Xiao Han tenang saat dia menatapnya. Dia dengan ringan menganggup dan berkata dengan nada serius, Tuan Mudaji, tolong hilangkan formalitas. Saya sudah lama mendengar nama besar Tuan Mudaji, dan hari ini saya ditakdirkan untuk bertemu dengan Anda. Tuan Mudaji memang naga di antara manusia, gagah berani dan perkasa. Lord Divine General terlalu baik. Ji Tian Xing menangkupkan tangannya dan membungkuk. Setelah bertukar beberapa kata salam, kedua belah pihak mulai membicarakan bisnis. Nada suara Xiao Han serius saat dia berkata, Tuan Mudaji, seorang penjaga baru saja melaporkan bahwa Tuan Mudaji datang untuk mengunjungi kursi ini. Dia berkata bahwa Tuan Mudaji ingin menemani kursi ini ke Teluk Diok Kuno untuk melawan setan laut. Apakah itu benar? Ji Tian Xing sedikit menganggup dan berkata dengan serius, Benar. Ku dengar Teluk Guyu akhir-akhir ini tidak damai. Beberapa monster laut jahat telah membunuh rakyat dan nelayan kita. Saya sama dengan Lord Divine General, kami berdua pejabat yang ditunjuk oleh Istana Kekaisaran. Meskipun posisi kami berbeda, kami semua setia pada Istana Kekaisaran. Kita harus membela rakyat dan memastikan keselamatan mereka. Sekarang saya telah datang ke Laut Timur, saya tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Jenderal Abadi membasmi monster laut. Kata-katanya bisa dikatakan benar dan berapi-api, menyebabkan darah semua petugas yang hadir mendidih dan memenuhi hati mereka dengan kekaguman. Xiao Han juga sedikit mengangguk, mengungkapkan ekspresi simpati yang mendalam. Kemudian, dia berkata dengan nada serius, Itu benar. Kata-kata Tuan Mudaji persis seperti yang saya pikirkan. Atas nama jutaan orang di Laut Timur, saya berterima kasih kepada Tuan Mudaji atas bantuan Anda. Namun, meskipun Xiao Han mengatakan kata-kata itu di permukaan, dia memiliki pemikiran lain di benaknya. Dia diam-diam mengirimkan suaranya ke Jitiansing dan bertanya, Tuan Mudaji, meskipun ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan Anda dan saya tidak tahu banyak tentang Anda, saya tidak percaya Anda akan datang ke Laut Timur. Tanpa alasan. Anda tidak akan datang ke Laut Timur tanpa alasan, dan Anda tidak akan datang mengunjungi saya tanpa alasan. Anda datang untuk menemukan saya hari ini dan bersedia membantu saya membasmi monster laut. Pasti ada sesuatu yang membutuhkan bantuanku, kan? Mari kita tidak bertele-tele. Tuan Mudaji, apa tujuanmu? Mengapa Anda tidak memberitahu saya secara langsung? Ekspresi Jitiansing tidak berubah. Dia diam-diam mentransmisikan suaranya ke Xiao Han melalui perasaan spiritualnya. Lord Divine General, Anda memang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Itu benar, saya memiliki sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Saya ingin pergi ke alam aneh 10.000 Naga Laut Timur dan memasuki pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air. Tolong bantu saya, Lord Divine General. Xiao Han mengangkat alisnya dan mentransmisikan suaranya, alam aneh 10.000 Naga adalah area terlarang untuk perlombaan air. Hanya utusan yang dikirim oleh pengadilan Kekaisaran atau saya sendiri yang bisa masuk. Tuan Mudaji, jika Anda ingin memasuki alam aneh 10.000 Naga, Anda hanya dapat meminta bantuan saya. Tapi saya ingin tahu, mengapa Anda ingin pergi ke pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air? Jitiansing menjawab dengan nada serius, saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Saya harus pergi ke pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air untuk mencari informasi lebih lanjut. Xiao Han menganggup dan tidak bertanya lagi. Dia memandang Jitiansing dengan mata tajam dan mentransmisikan suaranya kepadanya dengan nada main-main, aku bisa memasuki alam aneh 10.000 Naga dan membawamu ke pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air. Tapi, aku tidak punya hubungan denganmu. Mengapa saya harus membantu Anda? Jitiansing menjawab tanpa ekspresi, benar. Jadi, saya harus membantu Anda membasmi monster laut dan mengatasi sakit kepala terbesar Anda. Kemudian, Anda harus membantu saya memasuki alam aneh 10.000 Naga. Haha, mudah bagimu untuk mengatakannya. Monster laut itu telah mencapai tahap pemurnian jiwa. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Han jelas tidak mempercayainya. Dia mencibir, apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu dapat membantuku menyingkirkan monster laut itu? Dari mana rasa percaya diri Anda berasal? Jitiansing tidak marah. Dia tersenyum percaya diri dan berkata, Jenderal Ilahi, sebelum saya datang mengunjungi Anda, saya sudah bertanya-tanya. Saya tahu seberapa kuat monster laut itu. Saya tahu bahwa monster laut memiliki kekuatan seorang pembudidaya tahap pemurnian jiwa, tetapi saya masih berani membantu Anda. Secara alami, saya memiliki kepercayaan diri yang sesuai. Juga, setelah saya membantu Anda membasmi monster laut, Anda harus membawa saya ke pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air. Jika kita tidak bisa menghadapi monster laut itu, kamu bisa berpura-pura bahwa aku tidak mengatakan apa-apa dan kamu tidak perlu membantuku. Bagaimana menurutmu, Jenderal Ilahi? Xiao Han menatapnya diam-diam. Setelah beberapa saat berpikir, dia berkata dengan suara rendah, Baiklah. Karena Tuan Muda Ji sangat percaya diri, saya setuju. Jika Anda benar-benar dapat membantu saya menyingkirkan monster laut itu, saya tidak hanya akan membawa Anda ke pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air, saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Itu kesepakatan. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Xiao Han melambaikan jubah merah gelapnya dan berdiri. Dia berkata dengan wajah serius, Baiklah, kalau begitu itu kesepakatan. Tuan Muda Ji, tolong ikuti saya ke pelabuhan. Kami akan segera berangkat ke Ancient Jade Bay. Dalam perjalanan ke Teluk, saya akan memberitahu Anda situasi pulau Giyokuno. Ji Tian Xing juga tahu bahwa waktu sangat penting. Dia mengangguk dan setuju. Ayo pergi. Xiao Han melambaikan tangannya dan memimpin Ji Tian Xing, tiga jenderal, dan dua puluh komandan keluar dari aula pertemuan. Mereka dengan cepat berjalan keluar dari perkebunan jenderal ilahi dan bergegas ke pelabuhan di luar kota. Ketika mereka tiba di pelabuhan, Ji Tian Xing melihat dua puluh kapal perang berbaris di Laut Biru. Setiap kapal perang panjangnya seratus meter dan terbuat dari besi hitam pekat. Itu tampak seperti hiu hitam raksasa yang ganas, terlihat sangat gagah. Bendera berkibar tertiup angin di kapal perang. Ratusan tentara elit berbaju hitam berdiri dengan hikmat. Di kedua sisi kapal perang, formasi pertahanan yang kuat didirikan. Balista dan tombak besar dipasang. Dua puluh kapal perang, dua ribu prajurit elit, semuanya penuh dengan niat membunuh, semangat mereka tinggi. Sembilan ratus delapan puluh dua. Di antara dua puluh kapal perang, yang paling agung adalah kapal perang jenderal Dong Lin. Ji Tian Xing mengikuti jenderal ilahi Xiao Han, terbang melintasi pelabuhan dan mendarat di geladak kapal perang. Tiga jenderal dan dua puluh komandan juga menaiki kapal perang mereka sendiri, memerintahkan prajurit mereka untuk bersiap berperang. Mengikuti perintah Xiao Han, armada kapal perang mengangkat jangkar mereka dan meninggalkan pelabuhan, berlayar menuju Teluk Diok Kuno di selatan. Ji Tian Xing dan Xiao Han berdiri di geladak kapal perang, menghadap angin dan menatap laut di depan mereka. Laut biru sangat luas, seolah tidak ada habisnya. Lapisan demi lapisan gelombang putih datang menderu bersama angin kencang, menamparkan kapal perang dan layar mereka. Xiao Han menjelaskan dengan suara rendah, dalam seratus ribu mil di sekitar kota batu hitam, ada lebih dari seratus kota dan beberapa Teluk besar. Meskipun Teluk Diok Kuno bukan yang terbesar, itu adalah yang paling subur, menghasilkan semua jenis Batu Diok dan Mutiara Es. Batu spiritual, Batu Diok spiritual, dan Mutiara Es adalah sumber daya budidaya yang berharga, dan merupakan sumber pendapatan utama bagi para nelayan dan masyarakat umum. Sejak saya menjaga kota batu hitam, Teluk Diok Kuno menjadi damai selama lebih dari 160 tahun. Tidak ada makhluk air yang pernah mengganggu kita. Saya tidak tahu dari mana monster laut itu berasal, tetapi ia telah mengambil alih seluruh Teluk Diok Kuno, mengubah wilayah laut dalam jarak beberapa ribu mil menjadi wilayah pribadinya. Monster laut itu sebesar gunung, dan kekuatan sihirnya sangat kuat. Ia memiliki ribuan monster laut di bawah komandonya, yang semuanya dapat menjungkir balikan sungai dan laut. Dalam sebulan terakhir, monster laut itu telah menghancurkan setidaknya ribuan perahu nelayan, dan membantai puluhan ribu nelayan. Itu juga telah menciptakan beberapa tsunami, gelombang setinggi ratusan meter mengalir ke pantai, menghancurkan semua desa dan kota dalam jarak 100 mil. Ji Tian Xing mendengarkan dalam diam. Setelah mendengarkan, dia bertanya dengan ekspresi serius, Tuan Jenderal Ilahi, dapatkah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang pulau Diok Kuno? Bagaimana Anda berencana melenyapkan monster laut itu? Apakah Anda akan mengirim kapal perang dan tentara untuk mengepungnya, atau Anda akan mendarat di pulau itu dan membunuhnya? Xiao Han mengerutkan kening dan berkata dengan wajah serius, pulau itu lebarnya 100 mil, jauh di dalam teluk. Dulu ada lebih dari selusin desa nelayan di pulau itu. Namun, setan laut menduduki pulau itu dan membunuh semua orang di pulau itu. Itu juga dengan gila-gilaan menjarah batu Giok, Mutiara, dan sumber daya teluk Giok Kuno lainnya dan menimbunnya di pulau itu. Itu telah membentuk formasi pertahanan yang aneh di pulau itu. Sepertinya dia akan tinggal di pulau itu dan mengubahnya menjadi kerajaannya. Sekarang, pulau itu diselimuti kabut tebal puluhan mil, dan kapal perang tidak bisa mendekat. Kabut itu sangat beracun. Komandan dan tentara di bawah Sky Origin Stage akan segera mati begitu mereka menyentuh kabut beracun. Apalagi di laut dalam di sekitar pulau, terdapat rumbu karang dan pusaran air di mana-mana. Ada juga banyak binatang laut yang menjaga pulau itu. Mendengar ini, Ji Tian Xing menganggup dan berkata, karena itu masalahnya, kapal perang dan pasukan tidak akan dapat mencapai pulau itu. Kami hanya dapat mengandalkan ahli kami untuk mencapai pulau itu dan membunuh setan laut. Itu benar. Xiao Han menganggup setuju dan berkata, tidak peduli seberapa ganasnya binatang laut itu, selama si dimen mati, mereka akan melarikan diri dengan kacau. Tuan Mudaji, rencanaku adalah memiliki 20 komandan memimpin armada dan mengelilingi pulau untuk mempertahankan diri dari serangan binatang laut. Aku akan pergi ke pulau itu sendiri, membawamu dan ketiga jenderal, dan membunuh setan laut secara langsung. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan menganggup, oke, kami akan mengikuti rencanamu. Xiao Han menganggup dan menepuk pundaknya, ada karang dan pusaran air di depan kita. Itu adalah garis pertahanan yang sengaja dibuat oleh setan laut. Aku akan memimpin armada sekarang. Anda bisa pergi dan bersiap. Saat kita sampai di pulau, kamu akan mengikutiku ke pulau itu. Setelah itu, Xiao Han berbalik dan meninggalkan geladak untuk memberi perintah untuk memimpin armada. Ji Tian Xing berdiri di geladak dan memandangi laut di depannya. Seperti yang diharapkan, dia melihat banyak pusaran air besar. Setidaknya ada empat puluh pusaran air di laut dalam jarak puluhan mil. Pusaran air terkecil berukuran sebesar rumah, sedangkan pusaran air terbesar memiliki lebar ratusan meter. Itu bisa dengan mudah menelan beberapa kapal perang. Bahkan laut di dekat pusaran air memiliki gelombang besar yang tingginya puluhan meter, meledak dengan daya isap yang kuat. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi laut dan melihat banyak terumbu karang yang tersembunyi di bawah laut. Mereka setajam duri dan pisau. Dua puluh kapal perang ini akan menabrak karang jika mereka tidak berhati-hati. Jika mereka beruntung, mereka akan terjebak. Jika beruntung, mereka akan menabrak bagian bawah kapal dan tenggelam di tempat. Dia mengerutkan kening dan bergumam dengan ekspresi serius, setan lautan membuat garis pertahanan di sini dan membuat pulau itu tidak bisa ditembus. Jelas bahwa mereka ingin tinggal di sini dan tidak pergi. Tampaknya monster laut itu sangat licik. Tidak heran jika Xiaohan sudah menyerangnya dua kali, tapi berakhir dengan kegagalan. Tidak, aku harus memikirkan cara lain untuk membunuh iblis laut sekaligus. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia samar-samar punya ide dan rencana. Dia berbalik dan meninggalkan geladak, memasuki ruang rahasia di kabin. Dia mengirimkan perasaan spiritualnya ke dalam pedang yang patah dan memperluasnya ke kota bumi yang damai di dunia kecil pedang. Dia langsung berkomunikasi dengan Raja Gunung Emas. Golden Mountain King, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Di kota bumi yang damai, Raja Gunung Emas menangani urusan pemerintahan di istana. Tiba-tiba, dia mendengar suara Ji Tian Xing. Dia tertegun sejenak, lalu dengan cepat menganggup dan berkata, Tuan Mudaji, apa perintahmu? Ji Tian Xing tidak bertele-tele. Dia berkata langsung, saya ingin menyerang sebuah pulau dan membunuh iblis laut yang telah merugikan orang-orang. Setan laut ini telah menduduki pulau itu. Tidak hanya itu membuat jaring yang tak terhindarkan, itu juga menyimpan sumber daya batu giyok, mutiara, dan mineral yang sangat kaya di pulau itu. Sebentar lagi, Jenderal Ilahi Donglin dan aku akan menyerang pulau itu. Anda akan memimpin para ahli ras roh bumi dan menyelinap ke pulau. Dia memberitahu Raja Gunung Emas tentang ide dan rencananya. Setelah mendengarnya, Raja Gunung Emas berpikir dengan hati-hati sejenak dan setuju. Baiklah, bagi kami roh bumi, ini sangat mudah. Tuan Mudaji, jangan khawatir. Setan laut itu akan mati tanpa keraguan. Harta karun dan sumber daya yang tersimpan di pulau itu semuanya akan menjadi milik kita. Setelah menerima konfirmasi Raja Gunung Emas, Jitian Singh merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, kalau begitu segera kumpulkan para pria dan besiaplah. Setelah mengatakan itu, dia menarik indra spiritualnya dan memasuki Sail of Mountains and Rivers untuk memeriksa kondisi Jike. Jike telah terluka dan diracuni di hutan pelangi. Setelah perawatannya, Jike telah pulih selama setengah bulan. Cedera dan kekuatannya telah pulih sepenuhnya. Dalam dua bulan sejak dia bergegas dari rawa besar tanah air selatan ke Laut Timur, Jike telah berkultivasi dalam pengasingan di segel pegunungan dan sungai. Sekarang, kekuatannya telah meningkat lagi. Dia telah mencapai tingkat ketiga dari Sky Origin Stage. Selain itu, dia telah mengembangkan seni rahasia yang telah diajarkan Kaisar Monster Jaring Surgawi kepadanya. Dia sudah menguasai dua jurus pamungkasnya. Kecakapan pertempurannya telah meningkat beberapa kali. Ketika dia mengetahui bahwa Jitiansing akan menyerang pulau Giyokuno dan membunuh iblis laut, dia segera mengajukan diri untuk bergabung dalam operasi tersebut. 983 Di bawah komando Xiaohan, 20 kapal perang melewati garis pertahanan tanpa kecelakaan apapun. Mereka melintasi karang yang terendam dan pusaran air di laut. Armada tersebut melanjutkan perjalanan sejauh 300 mil dan tiba di laut dekat pulau Giyokuno. Meski tempat ini masih berjarak 200 mil dari pulau Giyokuno. Jitiansing terbang tinggi di langit dan memandangi laut di depannya. Dia sudah bisa melihat ujung laut, ada hamparan kabut kelabu yang luas. Jike terbang di sampingnya dan juga melihat sekeliling. Dia berkata dengan hati penuh kegembiraan, ini adalah laut timur yang tak berujung. Memang, langitnya tinggi dan lautnya luas dan tak terbatas. Sayang sekali teluk yang begitu indah telah diambil alih oleh setan laut yang keji. Betapa menawannya jika teluk ini sedamai dulu. Jitiansing menganggup dan berkata dengan nada tegas, jangan khawatir, keke. Hari ini, kita akan membunuh iblis laut dan monster laut dan mengembalikan kedamaian ke teluk Giyokuno. Begitu suaranya turun, para prajurit di salah satu kapal perang di bawah berteriak kaget. Tetap waspada, binatang laut menyerang. Binatang laut datang, semuanya hati-hati. Besiaplah untuk menyerang. Jitiansing dan Jike segera melihat ke bawah ke laut saat mendengar teriakan kaget. Mereka melihat beberapa bayangan hitam yang sangat besar muncul di bawah laut biru. Masing-masing bayangan hitam memiliki radius 10 meter dan setengah ukuran kapal perang. Mereka berlayar dengan cepat di permukaan laut dan mendekati kapal perang. Meskipun mereka tidak bisa melihat penampakan binatang laut itu dengan jelas melalui air, bayangan hitam itu sangat besar. Namun, dilihat dari bayang-bayang besar, binatang laut itu semuanya sangat besar. Mereka tampak seperti buaya yang telah diperbesar 10 kali. Memang, para prajurit di kapal perang adalah prajurit elit di bawah komando Jenderal Ilahi. Meski terkejut dan waspada, mereka tidak panik. Segera, mereka membentuk formasi dan mengaktifkan balista dan susunan tombak panjang di kedua sisi kapal. Panah serbu, tembak. Salah satu komandan melambaikan tangannya dan memberi perintah dengan suara menggelegar. Seketika, selusin balista baja raksasa di kapal menembakkan baut baja setebal lengan sepanjang 5 meter. Lusinan baut baja menembus langit dan memancarkan cahaya dingin. Bang, 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 mereka meledak ke permukaan laut. Setiap baut panah berisi kekuatan yang tak tertandingi, cukup untuk menghancurkan rumah dan menghancurkan batu kilangan. Selain pembudidaya Sky Origin Stage, tidak ada yang bisa menahan balista yang begitu berat. Bahkan pembudidaya panggung Yuan dan akan terluka oleh baut. Peng, peng, peng. Lusinan baut panah terbang ke laut dan menabrak bayangan besar dengan keras, menyebabkan serangkaian suara tumpul dan keras. Namun, bayangan besar itu hanya digagalkan. Setelah berhenti sejenak, ia bergegas menuju kapal perang dengan lebih gila lagi. Suwa. Bayangan hitam besar dengan cepat melayang ke permukaan laut, menimbulkan gelombang besar setinggi 10 kaki, dan menabrak salah satu kapal perang. Meskipun komandan kapal perang merasakan ada yang tidak beres dan mencoba yang terbaik untuk berbalik dan menghindari serangan itu, dia tetap tidak dapat melakukannya. Namun, kecepatan kapal perang itu terlalu lambat. Bagaimana bisa menghindari serangan binatang laut? Ledakan. Di tengah kebisingan yang memekakkan telinga, binatang laut raksasa itu menabrak kapal perang, menciptakan gelombang besar. Binatang laut itu terlempar keluar dari permukaan laut dan terbang ke langit dengan darah memancar keluar dari kepalanya. Kemudian jatuh ke permukaan laut ribuan meter jauhnya. Pada saat itu, Jitiansing dan Jike dengan jelas melihat bahwa itu adalah buaya raja naga yang panjangnya lebih dari 40 meter. Itu benar-benar hitam. Buaya raja naga memiliki jejak garis keturunan naga banjir. Itu sangat kuat dan memiliki pertahanan yang kuat. Kepalanya yang besar terlihat seperti kepala naga banjir dan ada tanduk di dahinya yang terlihat seperti tanduk badak. Meskipun kapal perang Blackfin terbuat dari baja, panjangnya lebih dari 100 meter dan beratnya lebih dari 200 ribu pound. Namun, buaya raja naga masih membuat penyok besar di kapal perang. Tanduk buaya raja naga juga merobek lubang besar di lambung kapal perang. Kapal perang itu bergetar hebat dan jatuh ke permukaan laut, menyebarkan potongan baja yang tak terhitung jumlahnya. Tanduk buaya raja naga juga patah. Itu berdarah deras dan ada beberapa tulang yang patah di kepalanya. Jitiansing mengambil kesempatan untuk menyerang. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya pedang emas ke arah buaya raja naga. Bang! Cahaya pedang emas yang panjangnya lebih dari 30 meter menghantam buaya raja naga dan menghancurkan kepalanya berkeping-keping. Itu meledak menjadi tumpukan pasta daging dan jatuh ke laut. Saat ini, seluruh kapal perang sedang miring dan hendak jatuh ke laut. Bagian bawah sisi kiri kapal perang itu keluar dari air. Sisi kanan kapal perang sudah dibanjiri air laut. Xiaohan dan beberapa jenderal lainnya memerintahkan kapal perang lainnya untuk menyerang selusin binatang laut lainnya. Mereka ingin membantu kapal perang ini, tetapi mereka tidak bisa pergi untuk saat ini. Para prajurit di kapal perang itu cemas dan ketakutan. Mereka dengan cepat mengaktifkan arah untuk memperlambat kecepatan kapal perang terbalik. Namun, mereka hanya bisa mengulur waktu. Mereka masih tidak bisa mencegah kapal perang itu terbalik dan tenggelam. Pada saat kritis ini, Jitiansing menyerang dengan tegas. Tali Air Hitam Dia berteriak dan melambaikan telapak tangannya untuk membentuk segel misterius. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan teknik rahasia. Saat dia melambaikan telapak tangannya, uap air hitam terbang keluar dari laut dalam radius 10 mil. Itu dengan cepat mengembun menjadi kolom air besar di langit di depannya. Dalam sekejap mata, tali air hitam sepanjang seribu meter setebal tangki air terbentuk. Jitiansing melambaikan tangannya dan mengendalikan tali air hitam yang besar untuk menjerat tubuh kapal perang. Dia mengerahkan kekuatannya dan menggunakan tali air hitam untuk menarik kapal perang yang miring. Dia perlahan menariknya kembali ke posisi yang benar. Bang! Kapal perang itu mendarat dengan mantap di laut dengan suara teredam. Seratus tentara elit di kapal perang menatap Jitiansing dengan tak percaya. Mata mereka penuh kejutan. Sesaat kemudian, ketika mereka kembali sadar, mereka semua mengungkapkan senyuman karena selamat dari bencana, dan bersorak gembira. Ini luar biasa! Siapa pembangkit tenaga listrik muda ini? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan yang luar biasa? Ya Tuhan, dia menarik kapal perang kembali ke posisi yang benar. Kapal perang kita berbobot lebih dari seratus ribu kilogram. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Muda ini adalah tamu terhormat Jenderal Ilahi. Dia adalah Jitiansing, putra sultan. Ketika mereka mendengar nama, Jitiansing, para prajurit di kapal perang tercengang. Kemudian, mereka bersorak lebih bersemangat. Apa, dia adalah Jitiansing? Jenius legendaris nomor satu umat manusia, putra penguasa, penguasa wilayah Tianchen, Jitiansing. Ini luar biasa, saya hanya mendengar tentang perbuatan dan ketenarannya yang legendaris. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hahaha, Tuan Muda Ji menyelamatkan kami secara pribadi. Kami yang paling beruntung. Sialan, aku bisa mati tanpa penyesalan di laut hari ini untuk melihat kemuliaan Tuan Muda Ji dengan mataku sendiri. Iya, mulai hari ini dan seterusnya, kami juga adalah orang-orang yang telah berjuang bersama Tuan Muda Ji. Sorakan tentara yang tak terhitung jumlahnya menyebar jauh dan luas melintasi lautan. Ketika para prajurit di kapal perang lain mendengar berita itu, mereka juga sangat gembira. Sayangnya, mereka sibuk bertahan dari serangan monster laut. Kalau tidak, mereka juga akan bersorak gembira. 984. Xiao Han menatap Ji Tian Xing yang tidak jauh dan memujinya. Seperti yang diharapkan dari keajaiban nomor satu di klan kita. Pantas saja dia begitu percaya diri dan berani membantuku menaklukkan iblis laut. Tiga jenderal lainnya berada di sekitar tingkat kelima atau ke enam dari tahap asal surgawi. Setelah menyaksikan kekuatan dahsyat Ji Tian Xing, mereka bertiga terkejut dan terkesan. Mereka bahkan lebih percaya diri dalam pertempuran ini. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Xiao Han dan ketiga jenderal itu menatap Ji Tian Xing dalam-dalam, lalu kembali membunuh monster laut. Di 20 kapal perang, 2.000 tentara elit bekerja sama untuk bertahan dari serangan binatang laut. Ji Tian Xing dan Ji Ke juga bergerak dan membunuh monster laut satu per satu. Binatang laut itu besar dan memiliki kekuatan tingkat ke-7 atau ke-8 dari tahap inti asal. Mereka seperti penguasa laut. Rakyat jelata dan nelayan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap binatang laut ini. Bahkan orang-orang dan kapalnya dihancurkan oleh binatang laut. Namun, Ji Tian Xing dan Ji Ke adalah pembangkit tenaga listrik tahap asal surgawi. Mereka dengan mudah membunuh binatang laut. Pertempuran ini berlangsung selama setengah jam sebelum berakhir. Sebanyak lebih dari 30 binatang laut terbunuh, berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah yang tersebar di laut. Permukaan laut dalam radius 10 mil diwarnai merah. Dua kapal perang rusak parah. Mereka berhenti sementara di laut saat para pengrajin mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Beberapa kapal perang lainnya rusak ringan. Itu tidak mempengaruhi pertempuran. Dari 2000 tentara elit, hanya selusin yang tewas dan beberapa lusin lainnya luka-luka. Kerugian kecil ini bukanlah masalah besar. Xiao Han memerintahkan armada untuk terus maju menuju Pulau Giyokuno. Namun, 30 binatang laut itu hanyalah pengintai dari Pulau Giyokuno. Keributan yang disebabkan oleh pertempuran telah mengingatkan Pulau Giyokuno. Ji Tian Xing terbang di langit dan dapat dengan jelas melihat pergerakan di pulau itu. Langit dipenuhi kabut tebal yang bergulir dan menyebar. Di bawah laut ke segala arah, bayangan hitam besar yang padat muncul. Mereka bergegas menuju armada dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat hal ini, Xiao Han dengan tegas memberi perintah, memerintahkan kapal perang untuk membentuk formasi kerucut dan bersama-sama mengaktifkan formasi pertahanan. Segera, 20 kapal perang berhenti di laut dan membentuk formasi pertempuran. Mereka membentuk formasi pertahanan dengan radius 10 mil untuk bertahan dari serangan binatang laut. Setelah beberapa saat, ratusan binatang laut menyerang armada dari segala arah. Mereka tidak takut mati. 2000 tentara elit menembakkan busur dan tombak mereka untuk menyerang binatang laut di bawah laut. Xiao Han, Ji Tian Xing, Ji Ke, 3 jenderal, dan 20 komandan menyerang binatang laut itu. Kekuatan Xiao Han berada di tingkat kelima dari tahap budidaya jiwa. Dia berdiri dengan bangga di langit, jubah merahnya berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya meledak dengan niat bertarung yang kuat dan niat membunuh. Ledakan bintang surgawi. Dia mengayunkan telapak tangannya dan membentuk segel tangan misterius. Dia memanipulasi energi spiritualnya dan mengeluarkan teknik rahasia. Tiba-tiba, lusinan bola cahaya perak seukuran baskom terbang keluar dari telapak tangannya dan meledak di bayang-bayang hitam di bawah laut. Setiap bola cahaya perak mengandung kekuatan dahsyat dan menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan sebuah gunung. Binatang laut itu berenang dengan cepat di bawah laut dan menyerbu ke arah kapal perang dengan sekuat tenaga. Bam, 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 bam. Bola lampu perak menghantam mereka satu demi satu dan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Pada saat itu, bola cahaya perak meledak satu demi satu. Mereka menyala dengan cahaya perak yang menyilaukan yang sama menyilaukannya dengan bintang-bintang di langit. Lusinan lubang dalam terbentuk di permukaan laut. Gelombang besar yang tingginya ratusan meter terciprat. Lusinan binatang laut langsung hancur berkeping-keping. Darah memercik ke seluruh langit dan memercik ke laut. Siaohan membunuh puluhan binatang laut dalam satu gerakan. Kekuatan dan sarana yang mengerikan membuat tentara yang tak terhitung jumlahnya bersorak gembira. Namun, jumlah binatang laut itu terlalu banyak. Semakin banyak binatang laut menyerbu dari segala arah, bersumpah untuk menghancurkan armada kapal perang. Sebagian besar binatang laut bersembunyi di bawah laut. Namun, ada juga banyak mantarai kings yang seperti kipas yang melompat keluar dari laut dan menyerbu dari langit. Para prajurit bertempur dengan gagah berani sambil bermandikan darah. Mereka bertempur di permukaan laut dan teriakan perang mereka mengguncang langit. Jitiansing dan Jike tidak mau kalah. Mereka juga menggunakan teknik rahasia mereka untuk menyerang binatang laut. Hancurkan gunung dan sungai. Sosok Jitiansing melintas seperti kilat. Dia melepaskan ribuan lampu pedang emas yang menyelimuti laut dalam radius 5 mil. Ada lebih dari 20 binatang laut di daerah ini yang menyerang armada dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, ledakan. Ribuan lampu pedang emas meledak pada saat yang sama dan mencabik-cabik lebih dari 20 binatang laut menjadi berkeping-keping. Usaran air besar juga muncul di permukaan laut. Darah merah gelap menyebar bersama ombak dan segera mewarnai permukaan laut menjadi merah. Di langit di atas laut 10 mil jauhnya dari Jitiansing, Jike juga bertempur dengan gagah berani. Dia memegang pedang perak dan pedang merah di masing-masing tangan dan berdiri dengan anggun di langit. Dia mengayunkan pedangnya dan melepaskan cahaya pedang perak yang menutupi langit dan bumi, memercih ke laut di bawah. Bintang terbang dan bulan terbenam. Ratusan lampu pedang perak yang tajam dan mendominasi jatuh seperti bintang dan meledakkan beberapa binatang laut di bawah laut. Buaya Raja Naga dan Manta Rai Kings itu langsung tercabik-cabik oleh lampu pedang. Serangan langit Moonblad. Tubuh Jike melonjak dengan cahaya perak yang menyilaukan. Dia mengayunkan pedang gandanya lagi dan menebas lusinan Moonblad seperti daun willow ke arah empat monster laut. Bam, bam, bam. Kempat binatang laut itu dicabik-cabik dan tenggelam ke laut setelah terkena Moonblades. Jitiansing menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri dan langsung menunjukkan senyum puas. Dia tahu bahwa pedang perak dan merah adalah harta sihir tingkat jiwa yang telah dipilih oleh Kaisar Iblis Jaring Surgawi untuk Jike. Mereka disebut pedang bulan merah. Dua teknik pedang yang digunakan Jike juga merupakan teknik ilmu pedang rahasia yang telah diberikan oleh Kaisar Iblis Jaring Surgawi kepada Jike. Itulah mengapa mereka begitu kuat saat Jike menguasainya. Tidak sulit untuk melihat bahwa Jike memang telah bekerja keras selama setahun terakhir. Kekuatannya meningkat sangat cepat. Pertempuran ini berlanjut selama satu jam penuh, dan masih belum berakhir. Para prajurit terus-menerus membunuh lebih dari 500 binatang laut. Darah mereka mewarnai laut menjadi merah selama puluhan mil. Formasi armada kapal perang masih kokoh dan formasi pertahanan masih belum bisa dihancurkan. Namun, jumlah binatang laut tidak berkurang tetapi bertambah. Semakin banyak binatang laut menyerbu dari segala arah dan mengepung armada kapal perang. Darah yang memenuhi laut tidak membuat mereka takut. Sebaliknya, itu membangkitkan keganasan mereka dan membuat mereka tidak takut saat mereka maju dengan gila-gilaan. Melihat pemandangan ini, Xiaohan merenung sejenak dengan ekspresi serius. Kemudian, dia mengirimkan suaranya ke Ji Tian Xing, Tuan Mudaji, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Setidaknya ada ribuan binatang laut di Ancient Jade Bay. Kita tidak bisa membunuh mereka semua apapun yang terjadi. Tiga jenderal dan armada kapal perang akan tinggal di sini dan menahan serangan monster laut. Anda akan pergi ke pulau dengan saya. Kami akan membunuh binatang laut secepat mungkin dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jelas, Xiaohan telah mengubah rencana pertempuran pada menit terakhir. Awalnya, dia ingin membawa Ji Tian Xing dan tiga jenderal ke pulau itu untuk bergabung melawan monster laut. Sekarang situasinya kritis, ketiga jenderal itu harus tetap berada di armada. Kalau tidak, armada akan dihancurkan oleh monster laut cepat atau lambat. 985 Xiaohan memerintahkan ketiga jenderal untuk tetap berada di kapal perang dan bertahan dari serangan monster laut. Ji Tian Xing juga terbang ke sisi Ji Ke dan berkata, Ke, aku akan pergi ke pulau bersama jenderal Dong Lin untuk membunuh binatang laut. Tetap bersama armada dan bantu ketiga jenderal untuk bertahan melawan monster laut. Hati-hati. Ji Ke mengerti bahwa binatang laut yang menempati pulau itu telah mencapai Sol Tempering Rilem. Bahkan jika dia mengkhawatirkan keselamatan Ji Tian Xing, dia tidak bisa pergi ke pulau bersamanya. Tidak hanya dia tidak bisa membantunya, dia bahkan mungkin menyeretnya ke bawah. Karena itu, dia menekan kekhawatirannya dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Kakak Tian Xing, jangan khawatir. Aku akan menunggu di sini untuk kemenanganmu kembali. Apapun yang terjadi, Anda harus melindungi diri sendiri. Tidak ada yang harus terjadi pada Anda. Oke, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Ji Tian Xing menganggup dan berbalik untuk terbang ke Xiaohan. Dia dan Xiaohan terbang melintasi langit, menyeberangi lautan biru, dan langsung pergi ke pulau Giyokuno. Wus-wus. Keduanya berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah 10 nafas, mereka telah terbang hampir 100 mil dan tiba di tepi pulau Giyokuno. Di depan mereka ada area yang diselimuti kabut tebal yang menutupi radius 300 mil. Di tengah kabut adalah pulau Giyokuno, tapi tertutup kabut dan tidak bisa dilihat sama sekali. Ketika Ji Tian Xing dan Xiaohan tiba di tepi kabut, sejumlah besar bayangan hitam berkumpul di bawah laut. Mereka semua jenis binatang laut. Binatang laut ini semuanya ada di origin core realm. Mereka hanya bisa menimbulkan masalah di laut dan tidak bisa terbang di langit. Bahkan jika mereka menatap Ji Tian Xing dan Xiaohan dan berenang dengan marah dan cemas, mereka hanya bisa memuntahkan pilar air dan ombak besar untuk mengganggu mereka berdua. Xiaohan melirik binatang laut dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan energi spiritual tak terlihat yang mencakup radius 10 mil. Meledak Dia berteriak dan meledakkan energi spiritualnya. Seketika, fluktuasi energi spiritual dia meledak dalam radius 10 mil dan menciptakan gelombang besar. Ratusan binatang laut ganas jiwanya hancur olehnya. Setelah tubuh mereka berguncang, mereka semua tenggelam ke dasar laut. Binatang laut itu tampak tidak terluka di permukaan, tetapi kenyataannya, jiwa mereka telah hancur, dan mereka benar-benar mati. Tidak ada waktu untuk kalah, ayo pergi. Xiaohan dengan mudah membunuh banyak binatang laut dan terbang ke dalam kabut tebal bersama Jitiansing, terbang menuju pulau Giyokuno. Keduanya terbang dalam kabut tebal, tidak dapat melihat sekeliling mereka dengan jelas. Mereka juga terkorosi oleh racun. Namun, kekuatan Xiaohan tinggi, dan dia memiliki kekuatan jiwa dewa yang melindungi tubuhnya. Racun itu tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Jitiansing memiliki Heaven Mending Orb, yang setara dengan memiliki fisik yang tidak bisa ditembus. Dia juga bisa mengabaikan korosi racun. Keduanya melewati kabut tebal dengan kecepatan kilat dan segera tiba di atas pulau Giyokuno. Pulau itu diselimuti kabut beracun, tetapi pulau itu sendiri bersih. Tidak ada kabut beracun, hanya formasi pertahanan yang melindunginya. Desir-desir. Keduanya mendarat di sisi barat pulau dan mendarat di karang besar di tepi laut. Tidak ada pantai di sisi barat pulau, hanya karang hitam pekat dan terjal. Mereka telah tersapu oleh ombak selama bertahun-tahun dan tampak berbintik-bintik. Tak jauh dari bibir pantai ada hutan lebat yang dipenuhi pepohonan purba mengjulang setinggi ratusan meter. Xiaohan menunjuk ke hutan dan berkata dengan wajah serius, Tuan Mudaji, hutan itu adalah formasi pertahanan tepi pulau. Jika kita ingin memasuki pulau, kita harus menghancurkan formasi itu. Dua kali terakhir saya datang untuk menyerang setan laut, dibutuhkan inisiatif untuk melawan saya di permukaan laut. Meskipun aku lebih kuat darinya dan mengalahkannya dua kali, dia kabur kembali ke pulau, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jitian Sing mengerti apa yang dia maksud dan berkata dengan wajah serius, jika itu masalahnya, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi pertahanan pulau dan membunuhnya di pulau itu. Tuan Mudaji, itu formasi tingkat jiwa, kamu. Xiaohan menoleh untuk menatapnya dengan ekspresi bingung. Jitian Sing menunjukkan senyum percaya diri dan mengangguk, Lord Divine General, mungkin Anda tidak tahu, tapi saya seorang Grand Master Array Master. Selama Lord Divine General membantu saya, kami pasti dapat mematahkan formasi. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke hutan dan mendarat di pinggir hutan. Dia melepaskan indrarohnya untuk menjelajahi hutan, tetapi hutan itu segera diblokir oleh dinding tak terlihat. Tembok tak terlihat adalah formasi pertahanan pulau itu. Jitian Sing menggunakan mata Dharma Hati Murninya dan segera melihat dinding cahaya biru laut setebal setengah kaki berdiri di hutan. Dinding cahaya biru laut sangat besar, seperti tirai yang menutupi langit dan menutupi pulau dengan radius 100 mil. Bahkan penggarap pemurnian jiwa seperti Xiaohan tidak dapat menghancurkan formasi pertahanan pulau itu dengan paksa. Xiaohan tahu kekuatan formasi pertahanan pulau itu, jadi ketika dia melihat Jitian Sing mengamati formasi dengan cermat, dia diam-diam berdiri di sampingnya dan menunggu dengan penuh harap. Setelah sekitar seperempat jam, Jitian Sing akhirnya memahami struktur dan struktur formasi. Dia merenungkan untuk waktu yang lama sebelum memikirkan cara untuk memecahkan formasi. Dia berkata kepada Xiaohan, Tuan Jenderal Ilahi, saya telah melihat melalui formasi pertahanan pulau ini dan menemukan cara untuk menghancurkannya. Namun, saya butuh bantuan Anda. Sebentar lagi, saya akan mengambil posisi suan utama, dan Anda akan menyerang posisi kun. Maju tujuh kali, mundur tiga kali, dan putar tiga kali, posisi sun. Kekuatan sihirmu pasti agung, dan kamu tidak boleh terlalu tidak sabar. Xiaohan tercengang dan menatapnya dengan tak percaya. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut, Tuan Muda Ji, bisakah Anda benar-benar menghancurkan formasi pertahanan pulau ini? Ini adalah Grand Array Peringkat Jiwa Bermutu Tinggi. Hanya formasi Dao Grandmaster, pembangkit tenaga listrik di sekitar level ke-7 Sol Refinement Realm, yang dapat memecahkannya. Jitian Sing tidak banyak menjelaskan dan hanya menganggup padanya. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan True Essence dalam jumlah besar ke dalam formasi pertahanan pulau itu. Xiaohan melihat bahwa dia mulai merusak formasi, jadi dia berhenti memikirkannya. Dia menekan keterkejutan dan keterkejutannya dan melambaikan tangannya untuk melepaskan sejumlah besar kekuatan sihir untuk membantu Jitian Sing menghancurkan formasi. Metode Jitian Sing untuk memecahkan formasi sangat terampil. Dia melambaikan tangannya secepat kilat dan membentuk segel formasi, menyelaukan mata orang lain. Tidak peduli seberapa terkejutnya Xiaohan, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia mengikuti instruksinya dan dengan cermat memecahkan formasi. Segera, setengah jam berlalu. Dengan bantuan Xiaohan, Jitian Sing berhasil mematakan formasi pertahanan pulau itu dan membuat celah di langit biru. Meskipun celahnya hanya seukuran telapak tangan dan hanya bisa bertahan selama 10 napas, itu secara otomatis akan memperbaiki dirinya sendiri. Tapi ini sudah merupakan keajaiban, dan itu membuat Xiaohan senang dan terkejut. Ini bagus. Kami akhirnya menghancurkan formasi pertahanan pulau, dan ada harapan untuk membunuh monster laut. Tuan Mudaji, kursi ini bergabung denganmu untuk melawan monster laut jelas merupakan keputusan yang paling bijaksana. Jitian Sing mengungkapkan senyuman dan memulurkan tangannya untuk memberi isyarat undangan. Lord Divine General, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Belum terlambat untuk duduk dan berbicara setelah kita membunuh monster laut. Monster laut pasti sudah menerima berita dan membuat persiapan. Kita harus cepat, jadi kamu duluan. Xiaohan tidak membuang waktu lagi. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, melewati celah, dan memasuki formasi. 986. Hancurkan. Dengan kilatan cahaya kemasan, Jitian Sing dan Xiaohan terbang melintasi langit biru dan mendarat di pulau itu. Keduanya berdiri di tepi hutan. Tidak jauh dari mereka ada tanah kosong. Di ruang terbuka dengan radius 10 mil, ada beberapa dinding yang rusak dan pohon-pohon kuno berserakan di sana-sini, meninggalkan banyak reruntuhan batu-bata dan batu. Ada banyak lubang dan retakan di tanah, meninggalkan bekas api besar. Xiaohan berkata dengan wajah gelap, dulu ada desa nelayan di sana. Itu adalah desa nelayan terbesar di pulau Giyokuno, dengan lebih dari 4.000 orang tinggal di sana. Satu bulan yang lalu, monster laut itu memimpin pasukan monster laut ke teluk Giyokuno dan menduduki pulau itu. Semua desa di pulau itu hancur. Puluhan ribu nelayan terbunuh oleh monster laut itu. Jitian Sing memandangi reruntuhan di tanah kosong, membayangkan pemandangan ketika desa nelayan dihancurkan. Wajahnya menjadi gelap, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tepat pada saat ini, beberapa aliran cahaya yang mengalir terbang dari langit dan mendarat di tanah kosong. Swash, swash, swash. Enam aliran cahaya yang mengalir mendarat di tanah kosong, berdiri seribu meter dari mereka berdua, menatap mereka dengan niat membunuh. Kenamnya adalah makhluk air dalam berbagai bentuk. Ada yang berkulit gelap dan tinggi seperti monster air, ada yang kurus dan pendek seperti udang, dan ada yang berkepala ikan dan bertubuh manusia, dengan sisik ikan di sekujur tubuhnya. Kenam makhluk air semuanya berada di tingkat keempat atau kelima dari Sky Origin Stage. Mereka sekuat para jenderal di bawah komando Xiao Han. Mereka semua memegang senjata berbentuk aneh, berteriak dengan niat membunuh. Manusia bajingan, beraninya kamu masuk ke negara air Giyokuno. Kamu mencari kematian. Beraninya kamu menyinggung Raja Tinta Besar. Kamu akan mati. He he, aku akan mencabik-cabik kalian berdua dan menelan kalian sepotong demi sepotong ke dalam perutku. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Kenam makhluk air itu memamerkan kekuatannya, tampak kejam dan haus darah. Jitian Singh mengerutkan kening bingung dan menoleh untuk melihat Xiao Han. Negara air Giyokuno, jenderal abadi saya, apa yang terjadi? Xiao Han berkata tanpa ekspresi, iblis laut itu adalah gurita Tinta Besar. Ia menyebut dirinya Raja Tinta Besar. Ia ingin menduduki seluruh teluk Giyokuno dan mendirikan negara air Giyokuno. Makhluk air ini semuanya adalah jenderal air di bawah komandonya. Mereka bertanggung jawab atas pasukan binatang laut, dan mereka juga biang keladi di balik pembantaian ratusan ribu nelayan dan warga sipil. Jadi begitu, Jitian Singh sedikit menganggup dan berkata dengan senyum dingin, ini adalah wilayah umat manusia. Monster laut tahap penyempitan jiwa ingin mengambil alih tempat ini, mendirikan kerajaan, dan menyatakan dirinya sebagai rajanya. Sungguh angan-angan. Kenam jenderal air langsung marah. Mereka memelototinya dengan ganas dan memarahi, Bajingan, siapa kamu? Beraninya kamu mengejek raja kami? Laut timur adalah wilayah perlombaan air kita. Kapan itu menjadi wilayah perlombaan manusia Anda? Anda adalah penyerbu jahat. Berat, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Saat ini, aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu dan menghancurkanmu menjadi pasta daging. Sambil berteriak dan memutuk, enam prajurit air memegang senjata mereka dan bergegas menuju Jitian Singh dengan niat membunuh yang kuat. Huh, Anda menggali kuburan Anda sendiri. Jitian Singh mendengus dingin. Matanya berkilat dengan niat membunuh yang dingin saat dia bergerak. Tebasan logam. Dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan pedang emas raksasa yang panjangnya seratus meter. Itu menebas ke arah dua jenderal air. Bang. Kedua jenderal air yang ganas itu tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka terbunuh di tempat oleh pedang emas besar dan terbelah menjadi dua bagian. Selokan sepanjang seribu meter dipotong ke tanah reruntuhan. Retakan itu padat, dan debu beterbangan ke udara. Empat jenderal air yang selamat juga terlempar ke belakang oleh gelombang kejut yang dahsyat. Mereka memandang Jitian Singh dengan ngeri dan ngeri. Mereka tidak percaya bahwa kekuatan Jitian Singh begitu mengerikan sehingga dia bisa membunuh dua jenderal air dengan satu tebasan. Ini terlalu menakutkan. Keempat jenderal air tertegun di tempat. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Mereka segera berbalik dan berlari. Pada saat ini, Xiaohan juga bergerak seperti kilat. Dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan empat aliran cahaya hijau yang terkondensasi menjadi pisau raksasa. Itu jatuh dari langit dan menebas ke arah empat jenderal air. Keempat jenderal air ketakutan setengah mati. Mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan putus asa untuk menghindari serangan itu. Namun, empat bilah raksasa lampu hijau memunci jiwa keempat jenderal air. Kemanapun mereka lari, mereka tidak dapat melarikan diri dari bilah raksasa lampu hijau. Bang-bang-bang-bang. Dalam serangkaian suara teredam, keempat jenderal air ditebas oleh bilah raksasa lampu hijau. Mereka hancur berkeping-keping di tempat. Potongan daging dan darah beterbangan di seluruh langit. Ruang kosong yang sudah berantakan memiliki beberapa lubang besar yang ditambahkan padanya, mengubahnya menjadi kehancuran total. Mata tajam Xiaohan mengamati sekeliling. Dia melepaskan kekuatan jiwa ilahinya untuk mencari binatang laut lain atau jenderal air didekatnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing diam-diam mengeluarkan pedang yang patah dan menikamnya ke tanah. Dengan pikiran, dia membuka dunia pedang kecil dari pedang yang patah. Pedang yang patah melepaskan cahaya putih yang menembus jauh ke dalam lapisan batu bawah tanah dan memadat menjadi pintu cahaya. Golden Mountain King, aku sudah sampai di pulau. Kamu bisa berangkat sekarang. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk berbicara dengan Raja Gunung Emas di dunia pedang. Di kota tanah damai, Raja Gunung Emas telah mengumpulkan 800 prajurit elit dan siap berangkat. Saat suara Jitiansing terdengar, sebuah pintu cahaya raksasa muncul di Peaceful Land City. Raja Gunung Emas dan banyak prajurit sangat bersemangat. Mereka segera melangkah melewati pintu cahaya raksasa dan meninggalkan dunia pedang. Saat berikutnya, mereka semua memasuki kedalaman pulau dan melewati lapisan batu, menyelam ke tengah pulau. Raja Gunung Emas dan 800 prajurit dari perlombaan roh bumi melewati kedalaman bumi seperti embusan angin. Namun, Xiaohan adalah ahli rilem penyempurnaan jiwa. Divine Soul-nya mencakup radius 10 mil. Tentu saja, dia bisa merasakan pergerakan di bawah tanah. Dia menoleh untuk melihat Jitiansing dan bertanya dengan ekspresi bingung, Tuan Mudaji, apa yang kamu lakukan? Jitiansing memegang pedang hitam dan dingin yang patah itu dan berkata dengan tenang, aku telah mengirim 800 prajurit elf untuk membantu kita dalam pertempuran dan memberi kejutan pada iblis laut. Xiaohan sedikit mengernyit. Jejak kejutan melintas di matanya. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka Jitiansing telah membentuk kekuatannya sendiri, dan itu adalah elf misterius. Ini terlalu sulit dipercaya. Dia hanya berinteraksi dengan Jitiansing selama beberapa jam. Dia tidak tahu banyak tentang Jitiansing, tapi dia sudah terkejut berkali-kali. Dia tidak bisa membayangkan berapa kali dia akan terkejut jika dia menghabiskan beberapa hari lagi dengan Jitiansing. Pada saat ini, raungan yang mengguncang bumi datang dari tengah pulau. Raungan itu seperti binatang kurba, dipenuhi dengan kemarahan yang ekstrim dan niat membunuh. Ekspresi Xiaohan berubah. Dia berkata dengan nada serius, itu iblis laut itu, Raja Tinta. Itu sudah muncul. Kita harus segera membunuhnya. Kalau tidak, itu mungkin lolos. Dengan itu, Xiaohan terbang menuju pusat pulau. 987. Jitiansing dan Xiaohan terbang melintasi langit dan dengan cepat tiba di tengah pulau. Ada ruang terbuka lebar di tengah pulau, di mana beberapa istana besar dibangun. Istana-istana itu tidak terlihat mewah. Gaya mereka kasar dan aneh, yang jelas merupakan gaya suku air. Di sekitar istana, ada ratusan penjaga suku air, yang semuanya memiliki kekuatan alam inti asal. Orang-orang ini semua berubah dari binatang laut. Beberapa tampak seperti setan udang, beberapa tampak seperti kera, beberapa tampak seperti manusia duyung, beberapa tampak seperti setan kura-kura, dan beberapa tampak seperti ubur-ubur. Mereka semua mengenakan berbagai jenis baju besi, memegang tombak dan senjata di tangan mereka, berusaha terlihat perkasa dan bermartabat. Namun sayangnya, ukuran mereka semua berbeda, dan postur tubuh mereka sangat canggung, yang hanya membuat mereka terlihat lucu. Di atas istana, ada sembilan ahli suku air. Pemimpinnya adalah pria kekar berjubah emas, seluruh tubuhnya hitam seperti tinta. Meski tampak seperti manusia, kulitnya penuh dengan lubang dan cangkir hisap kecil. Dia memiliki mulut datar yang lebar, tanpa hidung, dan tiga pasang mata hijau. Kepalanya botak dan penuh sarkoma, yang terlihat sangat mengerikan dan menjijikan. Dia memiliki kekuatan eleve keempat dari Sol Raffining Realm, dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Dia adalah si demon, gurita raksasa yang menyebut dirinya Raja Tinta. Di belakangnya di langit, ada delapan ahli suku air, yang semuanya memiliki kekuatan alam asal langit. Mereka adalah jenderal air di bawah Raja Tinta. Delapan jenderal air berdiri berjajar, memegang pedang dan senjata. Mereka memelototi Jitian Xing dan Xiao Han, seluruh tubuh mereka meledak dengan niat membunuh yang kuat. Raja Tinta memelototi Xiao Han dan Jitian Xing dan meraum dengan marah, Bajingan. Jenderal ilahi Dong Lin, Bajingan, beraninya kau masuk ke kerajaanku. Karena kamu di sini hari ini, jangan berpikir kamu bisa keluar hidup-hidup. Aku akan membunuhmu dan memotongmu berkeping-keping. Xiao Han menatap Raja Tinta tanpa ekspresi dan berkata dengan suara dingin, Kamu Bajingan, beraninya kamu begitu lancang di depanku. Kamu tidak tahu bahwa kamu akan mati. Pulau Gyokuno ini awalnya adalah wilayah orang-orang klan saya. Mereka telah tinggal dan bekerja di sini dengan damai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu kamu, itu kamu, dasar binatang terkutuk, yang menghancurkan semua desa nelayan dan membunuh semua nelayan. Anda dan binatang laut di bawah komando Anda menciptakan gelombang dan tsunami dahsyat, menghancurkan desa dan kota dalam jarak 200 mil dari pantai. Anda telah membunuh puluhan ribu orang saya dan membuat ratusan ribu dari mereka kehilangan tempat tinggal. Anda layak mati. Suara Xiao Han sekeras lonceng. Nada suaranya bermartabat dan berisi niat membunuh dingin yang menggigit. Tidak mau kalah, Raja Taimo meraung sekeras-kerasnya, serangga rendahan dari ras manusia itu pantas mati. Laut Timur adalah wilayah perlombaan air kita. Tanah adalah wilayah kalian manusia. Tidak hanya orang-orang biasa yang menangkap ikan dan udang di laut, mereka juga mencuri sumber daya Raja ini seperti batu giyok dan mutiara. Mereka bahkan berani menduduki pulau ini. Mereka pantas mati. Xiao Han mengerutkan alisnya saat cahaya dingin berkedip di matanya. Dengan suara bermartabat, dia dengan marah berteriak, Apakah kamu sudah gila? Ini adalah wilayah umat manusia. Hanya wilayah laut dalam yang menjadi wilayah perlombaan air. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh pengadilan kekaisaran dari dua ras. Beraninya kau mengacaukannya. Hehehe, Raja Taimo menyeringai dingin dan berkata, Aku tidak peduli dengan aturan pengadilan kekaisaran. Teluk biok kuno adalah milikku. Pulau biok kuno ini milikku juga. Kata-kataku adalah aturannya. Xiao Han sangat marah sehingga seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Bagus. Aku tidak akan menyanyiakan nafasku untukmu. Aku akan membunuhmu sekarang. Lalu, Aku akan membawa tubuhmu ke pengadilan kekaisaran perlombaan air untuk meminta hukumanmu. Saya ingin melihat siapa yang memerintahkan Anda, makhluk jahat, begitu berani untuk menyakiti orang-orang dari ras manusia kita. Saat suaranya menghilang, cahaya putih yang menjulang keluar dari tubuh Xiao Han. Itu berubah menjadi perisai cahaya jiwa ilahi yang menutupi separuh pulau. Di belakangnya, lima mata dharma jiwa ilahi yang besar muncul di langit. Wilayah angin surgawi, bentuk. Saat Xiao Han berteriak dengan marah, lima mata dharma jiwa ilahi meledak dengan kekuatan jiwa ilahi yang tak ada habisnya dan membentuk seluruh wilayah angin surgawi. Area dalam radius 50 mil di segel. Bahkan seekor semut pun tidak bisa melarikan diri. Ekspresi Raja Taimo berubah drastis. Dia berteriak dengan marah, Pergi. Bunuh mereka untukku. Kedua cacing manusia terkutuk ini, beraninya mereka menyinggung raja ini. Potong-potong dan beri mereka makan ikan. Delapan jenderal air berteriak dan bergegas menuju Xiao Han dan Jitian Singh. Beberapa mermen dan fishdemons sangat bersemangat hingga ngiler. Ekspresi Xiao Han berubah. Dia berteriak dengan marah dan mengangkat telapak tangannya untuk menembakkan empat sinar putih Divine Soul ke arah empat jenderal air yang berada di depan. Kamu mencari kematian. Jitian Singh juga langsung menyerang. Dia melepaskan empat lampu pedang emas dan menebas keempat jenderal air lainnya. Serangan dari mereka berdua akan mengenai delapan jenderal air. Pada saat kritis, Raja Taimo mengangkat tangannya dan melepaskan lebih dari selusin tentakel gelap untuk menamparkan sinar cahaya jiwa ilahi dari Xiao Han. Bang, 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 bang. Dengan serangkaian suara teredam, empat sinar putih Divine Soul dihancurkan berkeping-keping oleh tentakel. Keempat jenderal air tidak terluka sama sekali. Mereka terus bergegas menuju Xiao Han dan mengepungnya. Sementara itu, empat pedang Jitian Singh berkilau mengenai empat jenderal air lainnya. Dengan serangkaian poni teredam, keempat jenderal air terlempar ke belakang oleh sinar pedang emas. Dua jenderal air hanya berada di Sky Origin Stage Level 5. Mereka langsung terbunuh oleh lampu pedang. Tubuh mereka hancur berkeping-keping. Dua jenderal air lainnya cukup beruntung untuk bertahan hidup. Namun, mereka terluka parah oleh lampu pedang. Ada lubang berdarah seukuran mangkuk di tubuh mereka. Raja Taimo tertegun. Dia membuka mata hijaunya lebar-lebar dan menatap Jitian Singh. Kamu, benar-benar membunuh jenderal gagah berani raja ini dalam hitungan detik. Raja Taimo hanya memperhatikan Xiao Han. Dia menganggap Xiao Han sebagai lawan yang kuat. Dia melihat bahwa Jitian Singh hanya berada di Sky Origin Stage, jadi dia tidak menganggap serius Jitian Singh. Menurutnya, keempat jenderal air seharusnya bisa membunuh Jitian Singh dengan mudah. Jitian Singh harus dibunuh. Namun, dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Ketika Raja Taimo sadar, dia sangat marah. Dia meninggalkan Xiao Han dan bergegas ke Jitian Singh dengan niat membunuh. Kamu bajingan kecil, aku akan membunuhmu dulu. Dengan raungan marah, cahaya hitam melintas di sekujur tubuhnya, dan itu mengungkapkan tubuh aslinya dengan desir. Dalam sekejap mata, Raja Taimo berubah menjadi gurita hitam raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter. Setan besar gurita ini memiliki tubuh yang sangat menakutkan. Tubuhnya seperti bukit hitam, dengan ratusan tentakel berduri hitam tumbuh dari tubuhnya. Setiap tentakel memiliki panjang lebih dari 1000 meter. Mereka sefleksibel cambuk, ada duri dan pengisap pada mereka. Mereka bahkan bisa menyemprotkan racun hitam. Dia bergegas ke Jitian Singh dalam sekejap. Dia mengulurkan puluhan tentakel dan menamparkan Jitian Singh. 988 Lusinan tentakel sepanjang 1000 meter akan menenggelamkan Jitian Singh. Pada saat kritis ini, Xiao Han kaget dan marah. Dia bergegas untuk membantu sumo dengan cemas. Menurut pendapatnya, Jitian Singh hanya berada di LV 9 dari alam asal langit, sedangkan Tuan Taimo berada di LV 4 dari alam budidaya jiwa. Tidak peduli apa, Jitian Singh bukanlah tandingan Taimo Lord. Dia akan segera dibunuh. Namun, Jitian Singh bukanlah orang biasa. Dia adalah Tuan Wilayah dan Pangeran Kekaisaran dari Rumah Raja. Kali ini, Jitian Singh pergi ke Laut Timur bersamanya. Jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan bisa menjelaskannya ke pengadilan Kekaisaran dan Rumah Raja. Namun, Tuan Taimo terlalu cepat. Sebelum Xiao Han bisa menyelamatkannya, Jitian Singh sudah ditampar oleh puluhan tentakel yang tebal dan kokoh. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam suara yang memekatkan telinga, puluhan tentakel besar meledak dengan kekuatan penghancur dan menghancurkan Jitian Singh ke tanah dari langit. Sebuah kawah selebar seribu meter tercipta di tanah. Kawah itu penuh dengan retakan. Bahkan beberapa istana yang tidak jauh dari situ terguncang hingga bergetar. Retakan besar muncul di istana, dan mereka terkoyak. Oh tidak, ekspresi Xiao Han berubah. Dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Sosoknya melintas saat dia bergegas. Dia membentuk segel rahasia dengan telapak tangannya dan memanipulasi kekuatan domain spiritualnya. Dia memadatkan lima bilah cahaya putih raksasa yang dapat membelah langit dan bumi dan menebasnya dari langit. Pedang Pembunuh Naga Lima Surga Bilah cahaya putih sepanjang 500 meter secepat kilat, dan mereka menebas tentakel Raja Taimo dengan kekuatan yang tak terhentikan. Bang, bang, bang. Tuan Taimo tidak punya waktu untuk menarik tentakelnya. Dia terkena lima bilah cahaya putih raksasa. Lebih dari 30 tentakel terputus. Darah hitam memercik ke seluruh langit. Darah hitam itu sangat beracun, dan menghujani tanah seperti hujan lebat, segera merusak bumi dan membuatnya berlubang. Ah, ah, ah. Raja Taimo menjerit kesakitan dan buru-buru mundur. 30 tentakel masih meringkuk dan melompat setelah jatuh ke tanah. Mereka mencoba berlari kembali ke tubuh Tuan Taimo dan mencoba memulihkan diri. Tapi bagaimana mungkin Xiao Han membiarkannya? Memotong. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya putih jiwa ilahi dalam jumlah yang sangat banyak, yang berubah menjadi lusinan pedang cahaya putih raksasa dan menebas tentakel. Tiba-tiba, lebih dari 30 tentakel yang patah terpotong-potong oleh cahaya pedang putih dan tidak dapat dipulihkan lagi. Taimo King sangat marah. Dia meraung gila-gilaan dan mengayunkan ratusan tentakel, melepaskan racun hitam yang menutupi langit dan menutupi bumi. Itu menyemprot ke arah Xiao Han seperti banjir yang deras. Namun, Xiao Han mengandalkan energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya serta perlindungan harta karun sihir tingkat jiwa untuk mengabaikan racun yang memenuhi langit. Dia buru-buru terbang ke dalam lubang selebar seribu meter, dengan cemas mencari Jitian Xing. Jitian Xing, kamu tidak boleh mati. Bahkan jika saya hanya memiliki setengah hidup saya, itu masih bagus. Dia berdoa dalam hati, indera spiritualnya mencakup radius 10 mil, dan bahkan menembus lapisan batu di dasar kawah. Namun, lubang yang dalam itu kosong. Kecuali kerikil dan lumpur, tidak ada tanda-tanda keberadaan Jitian Xing. Bahkan sepotong jubahnya tidak dapat ditemukan. Melihat ini, hati Xiao Han terbakar kecemasan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sialan. Mungkinkah dia dihancurkan berkeping-keping oleh Raja Taimo? Bahkan tidak ada bagian dari dirinya yang tersisa. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar raungan marah di langit tidak jauh dari sana. Pedang Penghakiman Xiao Han menoleh tanpa sadar dan melihat Jitian Xing muncul di belakang Raja Taimo, tanpa cedera, di langit 8 mil jauhnya. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya kemasan suci. Dia melepaskan pedang emas raksasa dan menebaskannya ke arah Raja Taimo dari langit. Melihat ini, Xiao Han tercengang dan membuka matanya lebar-lebar tak percaya. Dia tidak percaya bahwa Jitian Xing tidak terbunuh setelah terkena tentakel Raja Taimo. Bukan saja dia tidak terbunuh, dia bahkan bisa terus menyerang. Ini adalah keajaiban. Raja Taimo juga tercengang. Dia tertegun sejenak. Ketika dia sadar, sudah terlambat baginya untuk menghindari serangan Pedang Penghakiman. Ledakan Di tengah kebisingan yang memekakkan telinga, Pedang Penghakiman sepanjang 100 meter menghantam tubuhnya, meledak dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Seketika, Pedang Penghakiman meledakan lubang berdarah besar di tubuh Tuan Taimo seukuran gunung, menyebabkan darah hitam menyembur keluar. Lebih dari 10 tentakel tebal juga dipotong oleh Pedang Penghakiman. Raja Taimo terluka parah. Dia dikirim terbang mundur oleh Pedang Penghakiman dan jatuh dengan keras di tanah 10 mil jauhnya. Dengan gemuruh yang keras, sebuah kawa besar pecah ke tanah. Ratusan tentakelnya menabrak tanah, menciptakan banyak retakan. Desir Dengan kilatan cahaya kemasan, Pedang Penghakiman terbang kembali ke Jitiansing. Itu berubah menjadi inti Pedang Emas dan kembali ke dada Jitiansing. Berbaring di lubang yang dalam, Raja Taimo mengejang dan meraung kesakitan. Dia berjuang untuk beberapa saat sebelum dia bisa bangun. Luka-lukanya terlalu serius. Kekuatannya melemah dengan cepat. Dia tampak menyedihkan. Lebih penting lagi, mata hijau gelapnya tertuju pada Jitiansing, memperlihatkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak percaya. Anda hanya berada di alam Tianyuan. Bagaimana Anda bisa melukai saya? Xiao Han juga tertegun. Dia menatap Jitiansing di langit dan bergumam. Tidak heran dia adalah putra penguasa yang terkenal. Dia adalah jenius nomor satu yang telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran dia begitu percaya diri. Dia berani menyombongkan diri kepada ku bahwa dia bisa membunuh monster laut. Dia hanya berada di alam tempering jiwa setengah langkah. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Jika dia memasuki Sol Tempering Rilem, kekuatan tempurnya akan setara dengan milikku. Dia benar-benar jenius tak tertandingi yang sulit didapat, monster. Pada saat ini, enam jenderal air di bawah komando Raja Taimo ketakutan ketika mereka melihat Raja Taimo terluka parah. Mereka tahu betapa kuatnya Jitiansing dan Xiao Han. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri. Jitiansing ingin membunuh mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Kalian semua akan mati. Anda akan dikuburkan dengan orang mati dari umat manusia. Dengan raungan yang mematikan, dia mengejar beberapa jenderal air dengan kecepatan cahaya. Tebasan logam. Flash naga merah. Api matahari terik. Dia melepaskan pedang emas raksasa sepanjang 100 meter dan membunuh dua jenderal air dalam sekejap. Kemudian, dia melepaskan pedang api raksasa yang panjangnya 100 meter. Itu mengenai jenderal air seperti naga api merah dan mengubahnya menjadi abu. Pada akhirnya, dia berhasil menyusul ketiga jenderal air yang melarikan diri dengan panik. Dia menggunakan scorching sunfire dan melepaskan sembilan bola api yang menutupi langit. Seolah-olah matahari yang terik telah jatuh dari langit. Mengikuti serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi, tiga jenderal air diledakan berkeping-keping oleh bola api besar. Segala sesuatu dalam radius 10 mil berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Beberapa kawah yang dalam terbentuk di tanah. Itu adalah reruntuhan yang hangus. Istana Taimoking diratakan dengan tanah oleh sembilan bola api seperti matahari. Itu adalah reruntuhan yang hangus. 989 Tuan Taimo dan Xiaohan sama-sama tertegun oleh pemandangan yang menghancurkan bumi. 6 jenderal air rilem asal langit, lebih dari 100 pengawal suku air rilem inti asal, dan beberapa istana penguasa Taimo telah dihancurkan oleh Ji Tianxing dalam sekejap mata. Area dalam radius 20 mil telah berubah menjadi bumi hangus dan abunya beterbangan di langit. Xiaohan bertanya pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia melakukannya sendiri, dia tidak akan mampu melakukannya. Ji Tianxing telah melakukannya dengan kekuatan setengah langkah menuju Seoul Tempering Rilem. Sebuah keajaiban, sulit dipercaya. Tidak heran Kaisar sangat memikirkannya. Hari ini adalah pembuka mata bagiku. Pada waktunya, dia akan menjadi kultifator Seoul Tempering Rilem teratas. Dia bahkan mungkin mencapai alam jiwa primordial dan menjadi maha guru kedua dari suku kita. Xiaohan memandang Ji Tianxing dengan ekspresi rumit dan menghela nafas dalam hatinya. Itu adalah evaluasinya terhadap Ji Tianxing. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia memberikan penilaian yang begitu tinggi terhadap seorang junior. Belum lama ini, dia bangga dengan statusnya sebagai jenderal ilahi. Bahkan jika Ji Tianxing adalah penguasa wilayah bintang surgawi, seorang jenius, dia masih junior di matanya. Dia harus menghormatinya. Tapi sekarang, pandangan Xiaohan tentang Ji Tianxing telah berubah total. Di dalam hatinya, Ji Tianxing sudah memiliki kualifikasi untuk duduk sejajar dengannya dan berbicara sederajat. Dalam tujuh hingga delapan tahun lagi, kekuatan Ji Tianxing akan melampaui miliknya. Saat memikirkan ini, empat kata muncul di hati Xiaohan. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Pada saat ini, Grand In Monarch melepaskan racun hitam yang menutupi langit dan menutupi bumi, menyemprotkannya ke arah Xiaohan dan Ji Tianxing. Keduanya dengan cepat menggunakan teknik rahasia untuk membentuk True Core Shield dan Soul Level Magical Crusher untuk memblokir racun. Memanfaatkan kesempatan ini, penguasa Taimo mengecilkan tubuhnya dan berubah menjadi bola cahaya hitam. Dengan deru, dia menggali ke dalam tanah dan melarikan diri ke laut. Itu sudah terluka parah, dan semua jenderal airnya telah meninggal. Saat ini, itu adalah seorang jenderal tanpa pasukan. Itu bukan tandingan Ji Tianxing dan Xiaohan. Jika tidak melarikan diri sekarang, hanya kematian yang akan menunggunya. Namun, setengah dari pulau itu ditutup oleh Divine Soul Domain Xiaohan. Mustahil untuk melarikan diri dari langit. Itu hanya bisa menggali ke dalam tanah dan mati-matian melarikan diri ke laut. Selama bisa melarikan diri kembali ke laut, itu akan bisa menyingkirkan Ji Tianxing dan Xiaohan. Lagi pula, itu adalah Raja Iblis Besar Perlombaan Air. Itu bisa melepaskan 120% kekuatannya di Laut Timur. Ji Tianxing dan Xiaohan baru saja memblokir racun yang luar biasa ketika mereka menyadari bahwa penguasa Taimo telah menghilang. Sialan, aku benar-benar membiarkannya lolos. Wajah Ji Tianxing suram, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ia lolos ke dalam tanah. Mari kita kejar. Kita tidak bisa membiarkannya kabur kembali ke laut. Kulit Xiaohan dingin saat dia berteriak dengan suara rendah. Dia akan menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri ke tanah. Ji Tianxing mencibir dan berkata dengan percaya diri, tidak perlu mengejarnya. Ia tidak bisa melarikan diri. Saya sudah membuat pengaturan. Pengaturan apa? Xiaohan mengerutkan kening dan menatap Suke dengan bingung. Ji Tianxing tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia tidak menjelaskan. Saat berikutnya, suara gemuruh besar datang dari kedalaman tanah. Kemudian, seluruh pulau berguncang hebat. Sebuah parit besar muncul di tanah. Ledakan, debu dan pasir beterbangan ke udara. Bola besar cahaya hitam terbang keluar dari kedalaman tanah, membawa awan debu dan kerikil saat terbang ke langit. Xiaohan mendongak dan melihat bahwa cahaya hitam itu adalah penguasa Taimo. Selain itu, luka Taimo Lord bahkan lebih parah. Ratusan tentakelnya telah dipotong, dan ada dua luka berdarah di tubuhnya. Itu terlihat lebih menyedihkan. Jelas, itu tidak terbang ke langit dengan sendirinya. Itu dipukuli ke langit. Kemudian, kurcaci setinggi tiga kaki terbang keluar dari lubang besar di tanah. Dwarf itu tebal dan koko, setebal batu, dan membawa palu godam emas gelap di bahunya. Dia adalah Raja Gunung Emas dari Klan Roh Bumi. Setelah Raja Gunung Emas keluar dari tanah, dia terbang ke Jitiansing dan berkata sambil menyeringai, Tuan Mudaji, saya tidak mengecewakan Anda. Saya menghentikannya. Kemudian, dia menatap Taimo Lord di langit dan mencibir, monster laut sialan, Bumi adalah wilayahku. Beraninya kamu mencoba melarikan diri dari tanah. Paluku tidak akan membiarkanmu. Melihat ini, Xiaohan kembali terkejut. Dia memandang Tuan Taimo yang sengsara dan kemudian Raja Gunung Emas. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Ini adalah semangat yang dibicarakan Jitiansing. Ia memiliki kekuatan seorang pembudidaya tahap pemurnian jiwa. Ya Tuhan, pembangkit tenaga Sol Refinement Realm yang bermartabat sebenarnya melayani Jitiansing. Saat ini, Xiaohan tidak hanya terkejut, tetapi juga cemburu pada Jitiansing. Dia juga seorang kultifator yang kuat di alam pemurnian roh, dan jenderal ilahi yang tak tertandingi. Namun meski begitu, tidak ada ahli Sol Refinement Realm yang mau melayaninya dan mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Lagi pula, setiap ahli di Sol Refinement Realm luar biasa dan berdiri di atas dunia. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk tunduk kepada orang lain. Bahkan jika dia adalah jenderal ilahi dari pengadilan kekaisaran, dia tidak memenuhi syarat. Namun, Jitiansing melakukannya. Huh, aku baru mengenal Jitiansing selama setengah hari, dan aku sudah berkali-kali dikejutkan olehnya. Aku bertanya-tanya berapa banyak kartu truf yang belum dia gunakan. Xiao Han menghela nafas dalam hatinya. Suasana hatinya sangat rumit. Pada saat ini, Tuan Taimo yang terluka parah berbalik dan terbang ke langit yang jauh, dengan putus asa melarikan diri ke pantai. Itu benar-benar ketakutan. Xiao Han dan Raja Gunung Emas sama-sama pembudidaya tahap pemurnian jiwa. Meskipun Jitiansing tidak berada di tahap pemurnian jiwa, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari pembudidaya tahap pemurnian jiwa. Seolah-olah tiga pembudidaya tahap pemurnian jiwa menyerangnya pada saat yang sama. Bagaimana dia bisa menolak? Suosh! Tuan Taimo berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergegas ke laut. Meskipun ada tembok tipis di depannya, dia ingin menerobosnya dengan segala cara dan melarikan diri ke laut. Jitiansing telah mengawasinya. Ketika dia melihatnya berbalik dan lari, dia segera mengejarnya. Kau masih ingin melarikan diri? Kamu terlalu naif. Dia mencibir dengan dingin. Menginjak hati pedang emas, dia menerbangkan pedangnya dan mengejar Raja Taimo. Dia menyusul Taimo Lord hanya dalam dua tarikan nafas. Pedang? Ayo! Dia mengulurkan tangan kanannya dan cahaya hitam melintas di telapak tangannya. Pedang patah kuno dan misterius muncul. Meskipun Divine Sword of Burial of Heaven hancur, itu masih memancarkan aura kematian yang dingin dan mengandung kekuatan penghancur. Memotong! Jitiansing berteriak dengan marah. Dia memegang pedang yang patah di tangan kanannya dan menebas Taimo Lord. Suosh! Pada saat itu, cahaya hitam dingin yang tak berujung meledak dari pedang yang patah dan memadat menjadi pedang raksasa cahaya hitam yang panjangnya 300 meter. Tuan Taimo sangat ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan dharmanya dan memadatkannya menjadi perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, pedang raksasa cahaya hitam yang merusak menghantamnya seketika. Ada ledakan keras yang mengguncang sembilan surga. Ledakan! Hanya dalam sekejap, kekuatan dharmik pelindung Taimo Lord hancur. 990 Meskipun Jitiansing telah menggunakan 50% dari asal sejatinya untuk melakukan serangan, itu masih belum cukup. Namun, kekuatan pedang itu jauh di luar imajinasinya. Tuan Taimo, yang berada di tingkat keempat dari tahap pemurnian jiwa, dipotong-potong oleh Jian Wushuang. Tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan daging dan racun. Bahkan Xiaohan, yang berada di tingkat kelima dari tahap pemurnian jiwa, tidak dapat melakukan itu. Kekuatan pedang ajaib bisa menghancurkan langit dan bumi. Setelah memotong tubuh Lord Taimo menjadi beberapa bagian, pedang hitam sepanjang 300 meter itu tidak mengurangi kekuatannya sama sekali. Sebaliknya, itu menghantam tanah dengan keras. Ledakan! Suara keras yang mengguncang langit meledak. Sebuah selokan sepanjang 30 mil dibuat di tanah. Itu seperti jurang alami. Seluruh pulau bergetar hebat. Gelombang besar yang tingginya ratusan meter muncul di laut. Serangan pedang ini hampir membelas setengah pulau. Xiaohan tercengang. Dia menatap selokan dengan mulut ternganga. Jantungnya berdegup kencang. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Orang ini, apakah dia benar-benar hanya di Sky Origin Stage? Dia membunuh Tuan Taimo dan hampir membelah setengah pulau. Bahkan jika saya mencoba yang terbaik, saya mungkin tidak dapat melakukan itu. Xiaohan terkejut lagi dan lagi. Hati dan sarafnya hampir mati rasa. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bahkan jika Jitiansing melakukan sesuatu yang akan mengejutkan dunia dan menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia tidak akan terkejut lagi. Karena dia menyadari bahwa Jitiansing sendiri adalah sebuah keajaiban. Keajaiban apapun bisa terjadi pada orang ini. Dia pasti tidak bisa dilihat sebagai orang normal. Dia adalah penjahat yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Pada saat ini, potongan daging dan tentakel jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Di antara mereka ada kristal S seukuran kepalan tangan, yang jatuh ke tanah dengan bunyi keras dan menciptakan kawah besar di tanah. Meskipun kristal itu tidak besar, kristal itu jernih dan tampak seperti sepotong kristal biru. Namun, itu memancarkan udara yang sangat dingin. Beratnya lebih dari 50 ribu kilogram, yang sangat mengejutkan. Eh, apa ini? Jitiansing mengerutkan kening bingung. Sosoknya melintas dan terbang ke lubang yang dalam, mengulurkan tangan untuk mengambil kristal S biru. Ketika dia memegang ice blue kristal di tangannya, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah telapak tangannya ditusuk oleh ratusan jarum. Dia secara tidak sadar ingin mengambil kristal S biru, tetapi kristal itu tidak bergerak. Kekuatan yang tak tertandingi menyebabkan pergelangan tangannya mengeluarkan suara, retak, dan persendian kelima jarinya juga mengeluarkan suara berderak. Aneh, mengapa kristal ini begitu berat? Kulit Jitiansing berubah, dan dia mengguncang telapak tangannya yang agak sakit, dan mendesak esensi sejatinya untuk mengambil kristal S biru. Dia memegang kristal biru S dengan kedua tangan, membaliknya berulang kali untuk memeriksanya. Pada saat ini, suara lemah dari Burial of Heaven terdengar di benaknya. Jitiansing, selamat, kamu telah mencapai setengah dari tujuanmu. Jitiansing tercengang, dan bertanya dengan bingung, pemakaman surga, apa maksudmu? The Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, kristal misterius ini sebenarnya adalah sejenis logam. Ini adalah emas es bulu ilusi yang saya minta untuk Anda temukan. Apa? Ini adalah emas es bulu ilusi. Mata Jitiansing dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan dia sangat bersemangat. Tidak heran kristal ini sangat aneh. Beratnya seperti bintang emas ilahi. Namun, emas es bulu ilusi adalah harta yang tak ternilai, dan disimpan oleh pengadilan kekaisaran suku laut. Mengapa di sini? Saya baru saja membunuh tubuh fisik Tuan Taimo, dan emas es bulu ilusi ini jatuh dari tubuhnya. Pemakaman surga tidak menjawab. Rupanya, dia tidak tahu alasannya. Pada saat yang sama, bola cahaya putih yang menyilaukan terbang keluar dari potongan daging di tanah, secepat kilat, dan terbang menuju tepi laut. Jitiansing segera disiagakan. Dia berbalik dan melihat dengan jelas bahwa bola cahaya putih yang menyilaukan itu adalah jiwa ilahi dari penguasa Taimo. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tahap tempering jiwa, bahkan jika tubuh fisiknya hancur, tidak akan dianggap mati selama jiwa ilahinya tidak hancur. Jika jiwa Dewa Taimo Lord melarikan diri, dia akan dapat membangun kembali tubuh fisiknya setelah 100 tahun penyembuhan dan kembali ke puncaknya. Pada saat itu, Tuan Taimo pasti akan membalas dendam. Dia akan kembali dan membantai orang-orang di kota pesisir. Kita tidak bisa membiarkan jiwa ilahinya lolos. Mata Jitiansing dingin saat dia berteriak dengan cemas. Sebagai pembangkit tenaga listrik di tahap tempering jiwa, Xiaohan tahu bahwa Tuan Taimo tidak akan mati bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan. Dia telah dipersiapkan untuk ini. Dia segera mengejar penguasa Taimo dan menggunakan kekuatan wilayah spiritualnya untuk menekan jiwa Dewa dari penguasa Taimo. Swash! Kekuatan jiwa Dewa yang tak terlihat datang dari segala arah dan berkumpul menjadi tangan raksasa yang tak terlihat, yang menggenggam jiwa Dewa Taimo. Bola putih jiwa ilahi yang menyilaukan berhenti di udara dan berjuang mati-matian, tetapi tidak dapat melarikan diri. Setelah Xiaohan mengejar Tuan Taimo, dia segera mengeluarkan labu biok spiritual berwarna hijau tua. Labu biok spiritual ini adalah salah satu harta karun sihirnya dan memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Dia menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan kekuatan labu biok spiritual dan menyedot jiwa ilahi penguasa Taimo ke dalam labu. Jiwa ilahi dari Dewa Taimo berjuang mati-matian dan meraum dengan marah, tetapi itu tidak berguna. Itu ditekan di labu biok spiritual dan hanya bisa menunggu kematian. Pada titik ini, pertempuran akhirnya berakhir dan pulau itu kembali damai. Xiaohan menyingkirkan labu biok spiritual dan terbang ke sisi Jitiansing. Dia tersenyum lega dan berkata, Tuan Mudaji, kami akhirnya mengurus setan laut ini. Ini semua berkat bantuan Anda sehingga saya dapat menangkapnya dan menyelesaikan krisis di Ancient Jadebei. Anda menyelamatkan jutaan orang di kota-kota pesisir. Anda telah memberikan kontribusi terbesar dalam operasi ini. Ketika saya kembali ke rumah Jenderal Ilahi, saya akan melaporkan ini kepada Kaisar dan memintanya untuk menghadiahi Anda dengan mahal. Jitiansing menyingkirkan pedang yang patah dan Huan Yubingjin. Dia melambai pada Xiaohan dan berkata sambil tersenyum, Jenderal Ilahi, hadiahnya tidak penting. Saya membantu Anda menyingkirkan setan laut, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk meminta hadiah kepada Kaisar. Xiaohan dengan cepat menganggup dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Tentu saja, saya mengerti. Tuan Mudaji, jangan khawatir. Saya pasti akan memenuhi janji saya kepada Anda. Aku masih harus membereskan kekacauan ini. Ketika masalah ini benar-benar diselesaikan, saya secara pribadi akan menemani Anda ke Pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air. Karena saya telah menangkap jiwa Dewa Taimolorg, saya juga akan pergi ke Pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air untuk meminta penjelasan. Saya akan mencari keadilan untuk rakyat. Jitiansing mengangguk setuju. Itu bagus. Maka kita tidak akan menunda ini lagi. Jenderal Ilahi, silakan pergi dan tangani akibatnya. Xiaohan menganggup dan menangkupkan tangannya. Tuan Mudaji, tentara setan laut masih menyerang armada. Saya akan pergi dulu. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke langit. Dia dengan cepat meninggalkan pulau dan bergegas menuju armada. Jitiansing tetap tinggal di pulau itu dan tidak terburu-buru untuk pergi. Ini karena Raja Gunung Emas dan delapan ratus prajurit dari Klan Roh Bumi sedang menggali perbendaharaan Penguasa Taimolorg di kedalaman bumi. Penguasa Taimolorg telah menduduki Teluk Biok Kuno selama sebulan. Dia tidak hanya mengirim tentara setan laut untuk menjarah batu biok spiritual dan mutiara di Teluk, dia juga membantai puluhan ribu orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!